Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan dalam keadaan baik ya Oke teman-teman kali ini dapur mister lumpiaki akan berbagi resep minuman kekinian signature ya itu signature original cokok ya teman-teman namun sebelum itu jangan lupa like comment dan subscribe channel mister lumpiaki ya dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Oke tanpa berlama-lama kita mulai aja ya let's go oke teman-teman ini untuk bahan-bahannya ya ada 15 gram bubuk coklat premium ya buat layar bawah kayaknya terus ada juga 15 gram sama nih coklat premium juga buat layar atas ya temen-temen jadi total bubuknya itu 30 gram ya kemudian ada susu kental manis sebanyak 40 gram ya totalnya yang nanti dibagi-bagi ya buat campuran bubuk juga kemudian ada susu evaporasi 15 mili ada 120 gram susu full krim ada 10 mili simpel sirup kemudian ke 18 oz satu piece ya teman-teman ini ukurannya 18 oz ya dan yang terakhir ada es batu secukupnya ya dan inilah HPP nya nah kemudian sekarang kita kecara pembuatannya ya teman-teman ini yang pertama kita akan meracik susunya dulu ya racikan susunya ya kita masukkan 20 gram susu kental manis ya teman-teman jadi kalau tadi di HPP ada 40 gram nah yang kita pakai buat meracik susu ini cuma 20 gram ya teman-teman jadi yang sisa 20 gram nanti buat campuran bubuk ya buat campuran bubuknya nah setelah susu kental manis kita masukkan 10 mili ya 10 mili apa namanya simple sirup ya teman-teman 10 mili simple sirup terus kita tambahkan nih 100 mili ya 100 mili susu full cream kalau di HPP nya tadi kan 120 mili itu nah yang kita pakai buat campuran susu ini 100 mili ya teman-teman yang 20 milinya nanti buat eh apa buat campuran bubuknya ya buat mengaduk bubuknya Oke setelah itu kita masukkan susu evaporasi ya teman-teman 15 mili Nah kalau ada juga teman-teman yang nggak mau pakai yang enggak papa cuman ini kegunaan sesuai evaporasi kan buat menambah gurih ya teman-teman buat menambah gurih rasa gurih ya minumannya jadi ya krimi-krimi lah kalau memang enggak mau pakai yang enggak papa dan aduk sampai semua bahan tercampur rata ya Oke kalau udah selesai kita sisihkan terlebih dahulu Nah sekarang kita ke step berikutnya ya kita siapkan cup yang 18 host tadi kemudian kita masukkan 15 gram bukremium ya Nah kemudian kita tambahkan nah susu full cream ya teman-teman jadi ini diseduhnya pakai susu full cream sedikit demi sedikit aja ya kurang lebih 10 mili ya teman-teman cuman jangan sekaligus dimasukin ya sedikit-sedikit aja dulu nah ini juga teman-teman ya untuk sekedar informasi jadi banyak yang bertanya ke saya Bang kok minuman saya kalau diseduhnya pakai susu full cream itu ngegumpal ya Bang nggak nyampur lah nggak nyatu kalau diaduk itu ngegumpal nah itu tuh sebenarnya cuman di bubuk minumannya aja teman-teman jadi yang diseduh memakai susu full cream nah ini kita kita tambahkan dulu ya kita tambahkan dulu susu kental manis kegunaannya agar eh si campuran bubuk ini agak-agak lengket gitu ya biar agak-agak eh apa namanya kental jadi dia nempel di itu nah yang tadi ya teman-teman masalah ngegumpal tadi itu karena bubuknya aja teman-teman kalau bubuk premium itu itu diseduh pakai susu full cream itu bisa nggak papa tanpa air panas juga cuman kalau bubuk yang reguler itu harus pakai air panas kalau pakai full cream pasti ngegumpal seperti itu nah sekarang nih kita masukkan juga nih buat layar atasnya teman-teman 15 gram sama ini bubuknya bubuk premium ya teman-teman jadi diseduh cuman pakai susu full cream aja susu UHT sama takarannya kayak tadi sedikit demi sedikit dulu ya kalau bisa ini lebih kental ya lebih kental dari yang bawah tadi nah itu seperti itu teman-teman nah untuk ngebuktiin ya nanti di akhir video jangan sampai di skip ya teman-teman kita akan buktiin bahwa diseduh memakai susu full cream ini ngegumpal apa enggak ya ditonton sampai akhir ya teman-teman ya jangan sampai di skip nah ini kemudian kita aduk-aduk terus sampai rata ya teman-teman karena ini bubuk premiumnya yang mix ya ada gulanya jadi harus ya harus sabarlah harus telaten teman-temannya nah ini udah agak-agak mengentalnya udah tercampur lalu kita tambahkan 10 gram lagi ya 10 gram eh apa susu kental manis ya Nah jadi pas 40 gram semuanya ya teman-teman ini kegunaannya itu tadi teman-teman biar eh si bubuk ini agak lengket agak mengental ya kegunaan susunya disini di samping menambah rasa cara manis ya itulah kegunaannya itu nah jadi biar nanti layar atas enggak cepet turun yang cepet turun ke bawah itu jangan terlalu encer nah kayak itu tuh jadi agak-agak kental ya Oke ini udah selesai ya teman-teman nah sekarang balik lagi nih ya ke kap kemudian kita buat mengapa buat layar ini kita oles-oles ya kita oles-oles di pinggiran kap lalu kita putar-putar nah seperti ini di biar ada layarnya biar cantik masih kelihatan nah kalau udah selesai seperti ini Oke kita tambahkan es batu ya Nah ini udah ya setelah kita tambahkan es batu kemudian kita masukin ini campuran susu tadi ya temen-temen kita masukin eh dikira-kira aja ya temen-temen atau segini nih ah segini atau bisa juga dikurangin lagi jangan terlalu penuh ya jadi kalau saya biasanya suka penuh gitu kalau kemudian kita masukin ini yang buat layar atas ya pelan-pelan aja ya teman-teman ya kita kelilingin di pinggiran kap jadi biar kelihatan ya nanti ya kan udah mulai kelihatannya terus puterin dulu sampai selesai ah baru setelah itu kita apa kita campurin di tengah-tengahnya ya nah seperti itu nah hasilnya begini teman-teman jadi enggak cepet turun kebawah ya Nah oke setelah ini kita akan buktiin ya ini menggumpul apa enggak ya teman-teman Oke ini udah saya sealer ya udah saya tutupnya atasnya temen-temen nah ini udah kelihatan ya temen-temen dari sini aja belum diapa-apain nih udah kelihatan udah nyampur ya gua bubuknya itu paling kalau kita cobain nanti ya kita akan coba kocok ya jadi kata teman-teman kan suka ada yang bilang bunco nah kita aduk-aduk kita kocok-kocoknya nah kan udah mulai kelihatan kan tuh kan udah pada habiskan yang di pinggir pinggirnya tuh tinggal yang di bawah ini kalau yang di bawah karena kan pakai susu kental manis dari teman-teman yang nyamper jadi nanti kalau diaduk pakai sedotan itu tersampur semua tuh nah udah nyampur kan temen-temen jadi enggak gumpal temen-temen ya karena ini bubuknya bubuk premium itu nah sekarang kita coba kita tes kita aduk pakai apa namanya pakai sedotan ya temen-temen kita aduk-aduk ke ada gumpalan bubuk enggak di dalam gitu kan kita aduk-aduk enggak ada kan enggak ada gumpalan kalau kita aduk-aduk begini juga yang nempel-nempel di bawah nanti hilang temen-temen Oke kita cobain ya rasanya temen-temen gimana Bismillahirrahmanirrahim nah segar teman-teman campuran susunya ketemu sama rasa coklatnya nyatu ya untuk harga Rp10.000 ini lumayan enak teman-temannya jadi ini saya disini ngejualnya harganya Rp10.000 ya teman-teman jadi ya silahkan buat temen-temen kalau mau dikreasikan juga silahkan ya mau ditambahin atau mau dikurangin gulanya atau gimana terserah ya silahkan temen-temen berkreasi cuman ini standarnya minuman di kedai saya ini seperti ini ya temen-temen di kedai Mr. Lumpiaki Oke temen-temen ya semoga bermanfaat ya buat temen-temen semua dan jangan lupa like comment dan subscribe channelnya Mr. Lumpiaki ya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya dan bantu share sebanyak-banyaknya ya teman-teman Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh